Perang Laut Cina Selatan, kapal Beijing lepaskan tembakan saat kapal Amerika Serikat masuk di perairan sengketa. Kewatiran memanasnya perang terbuka di Asia Timur menikar setelah kapal perang Tiongkok melepas tembakan. Latihan tembak itu berlangsung saat kapal Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Laut Cina Selatan yang memang sejak bertahun-tahun menjadi wilayah yang diperbutkan. Diketahui Beijing mengklaim atas wilayah tersebut meskipun enam negara lain menolak termasuk Amerika Serikat. Menurut South China Sea Probing Initiative, beberapa hari yang lalu USS McKinnon Island dan juga USS Somerset memasuki wilayah yang diperbutkan. SC-SPI adalah lembaga pemikir yang berbasis di Beijing yang melacak gerakan militer barat di Laut Cina Selatan. Enzi, Yongzu, dan Guangyuan, semua korvet tipe 056A di Angkatan Laut Cina ikut serta dalam operasi tersebut. Tak lama setelah kapal perang Tiongkok melakukan latihan tembakan langsung tanpa naskah menggunakan senjata jarak jauh. Menurut JS7TV, sebuah situs berita yang berafiliasi dengan militer Beijing dalam laporannya, mengungkapkan latihan Tiongkok tersebut diantaranya termasuk penghancuran kapal musikiruan dan juga tes intersepsi rudal. Hal itu disertai dengan video yang menunjukkan kapal perang Tiongkok menembakkan amunisi langsung selama acara tersebut. Namun, Amerika Serikat dan negara lainnya menolak untuk menerima klaim kedaulatan Beijing atas Laut Cina Selatan. Untuk menunjukkan hal tersebut, mereka secara teratur mengirim kapal perang untuk melakukan patroli kebebasan navigasi untuk kapal yang melalui perairan yang diperbutkan. Global Times, sebuah surat kabar milik Partai Komunis Tiongkok mengutuk gerakan Amerika terbaru sebagai muscle flexing atau dapat diartikan sebagai pemanasan. Dalam surat kabar tersebut dituliskan bahwa Tiongkok harus bersiap untuk menghadapi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Tidak peduli siapa yang akan duduk di White House. Dikabarkan pesawat mata-mata dari Amerika Serikat dilaporkan terbang di atas wilayah tersebut. Setelah adanya perpindahan kekuasaan ke Presiden baru tidak menutup kemungkinan situasi di Laut Cina Selatan. Perang bisa kapan saja pecah, namun semua bergantung pada tindakan kedua negara besar itu dalam berdiplomasi. Selain itu juga, Beijing diketahui telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau Laut Cina Selatan yang diketahui masih menjadi wilayah sengketa. Sementara itu, China dilaporkan bersi tegang dengan militer Malaysia di Laut Cina Selatan. Lembaga pemikir Amerika Serikat Asia Maritim Transparency Institute mengungkap kapal penjaga pantai China dan angkatan laut Malaysia bersi tegang di wilayah eksplorasi hidrokarbon di Laut Cina Selatan. Menurut AMTI, kejadian berawal dari manuver kapal penjaga pantai China mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasok di lepas pantai Malaysia pada pekan lalu. Kapal China Coast Guard CCG melecehkan rig pengeboran dan kapal pemasoknya yang beroperasi hanya 44 mil laut di negara bagian Sarawak, Malaysia pada 19 November. Tulis Pusat Studi Strategis dan Internasional AMTI, itu seperti dikutip dari Anadolu Agensi. Malaysia lantas mengerahkan kapal angkatan laut sebagai tanggapan mereka terus membuntuti kapal China. Menurut laporan tersebut, insiden itu kemungkinan terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara China Coast Guard dan juga Royal Malaysian Navy di daerah tersebut dalam dua minggu terakhir. Laporan AMTI mengatakan kapal China itu berangkat dari Provinsi Hainan pada 30 Oktober lalu. Mereka berhenti di pangkalan pulau buatan China di Subi dan Fieri Cross, rift sebelum menghampiri stasiun di Lukonia, Solas di zona ekonomi eksklusif Malaysia pada 2 November, kata laporan itu. Kapal CCG rutin mendatangi daerah itu dalam beberapa tahun terakhir yang difasilitasi oleh pusat logistik terdekat di pulau-pulau Spratly yang disengketakan. Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu di bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan. China sampai saat ini mengklaim sekitar 90% Laut China Selatan dengan argumen sembilan garis imaginer. Mereka bahkan membangun pulau reklamasi yang digunakan sebagai pangkalan militer dan juga lokasi wisata di Laut China Selatan. Laut China Selatan disebut sebagai jalur pelayaran niaga tersibuk ketiga di dunia dengan nilai mencapai triliunan dolar. Laut itu juga disebut menyimpan cadangan miliaran kubi gas dan juga minyak bumi. Sementara itu, sengketa Laut China Selatan memanas Tiongkok masih ngotot Laut China Selatan bagian dari wilayahnya. Klaim Tiongkok berdasarkan Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus. Sembilan garis putus-putus itu mengelilingi 90% perairan yang diperbutkan dan membentang 2.000 km dari daratan China. Garis itu meliputi Kepulauan Paracel, diduduki Tiongkok namun diklaim oleh Vietnam dan juga Taiwan. Dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, Tiongkok, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Tiongkok menentang aturan konversi perserikatan bangsa-bangsa untuk hukum laut atau unklos. Sementara Indonesia tidak terdampak secara langsung dari klaim Tiongkok namun Indonesia tidak diam. Seperti yang diberitakan Zona Jakarta dalam artikel, Sebelumnya, tindakan tegas sudah selalu ditujukan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya, terutama dari kapal-kapal China yang ingin mencuri ikan. Demi memperkuat pertahanan nasional di Laut China Selatan, Angkatan Laut Indonesia akan memindahkan pangkalan militernya ke Pulau Natuna. Mengutip laman Anadolu Agensi, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan Armada Komando Angkatan Laut-Angkatan Laut Gus Purla yang saat ini ditempatkan di ibu kota Jakarta akan dipindahkan secara permanen ke Natuna. Aksi ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan juga wilayah tersebut. Untuk mengantisipasi sesuatu yang biasa terjadi kapan saja, Panglima TNI bisa langsung memimpin kapal perang dengan satuan tugas yang dikerahkan, kata Margono kepada wartawan. Akan dibuat pasukan yang bertugas melakukan operasi tempur laut dan juga amphibie untuk mendukung penguasaan laut serta mencapai tujuan strategis guna menegakkan hukum dan kedaulatannya di laut teritorial. Selain di wilayah Natuna, TNI Angkatan Laut juga mengantisipasi kerentanan di perbatasan laut, antara lain Selat Malaka, Blok Ambala dan juga Samudera Pasifik. Dari segi kelengkapan senjata, Indonesia kini juga tengah melakukan investasi untuk membangun kapal merang dari Denmark yang juga dibuat dari Jepang. Sebagai mana juga diberitakan zona jakarta.com, Indonesia akan kembali membeli Fregat Iver Hufeld dari Denmark dan kedua Fregat 30 FFM dari Jepang. Tak main-main dari Jepang, total Indonesia akan mendatangkan delapan kapal perang yang akan menjadi kekuatan Striking Force TNI Angkatan Laut. Menemani Diponegoro Klas, Marta Dinata Klas dan juga Bung Tomo Klas. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi memberikan pernyataan tegas soal wilayah Indonesia. Ia menyebut Indonesia tidak berpihak dan tidak akan menyerahkan teritorialnya pada negara manapun. Saya ingin tegaskan bahwa dengan politik bebas aktif Indonesia, Indonesia tidak akan menyerahkan teritorinya untuk pangkalan asing negara manapun, kata dia dalam acara virtual di Jakarta beberapa waktu lalu. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena beberapa waktu belakangan ini ada berita-berita yang mengatakan Indonesia akan menjadikan pangkalan militer Tiongkok. Indonesia akan jadi pangkalan militer Amerika Serikat, tandas dia. Dan hal itu pun tidak benar sama sekali. Terima kasih telah menonton!